Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudolaksito dan kali ini saya akan lanjutin 100 hari latihan viola lagi kemarin latihan 13, sekarang latihan ke 14 ya latihan ini adalah latihan tangga nada latihan ini memang sering diabaikan oleh pemula terutama kalian yang baru-baru belajar, inginnya langsung lagu, 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 lagu dan lagu nah kali ini saya akan full melatih, latihan atau latihan tangga nada ya nah tangga nada ini sering kali kalian abaikan ketika kalian mau latihan padahal tangga nada ini sebetulnya kayak fondasi ya itu hal yang wajib setiap kali kita latihan bahkan kalau kalian pernah kursus sama saya atau murid saya itu setiap saya ketemu atau setiap pembelajaran itu pasti yang saya suruh pertama tangga nada coba mainin tangga nada ya itu untuk apa ya kayak semacam awalan pemanasan terus habis itu penempatan jari di biola jadi kalau langsung itu kadang jari itu kaget perlu butuh kayak semacam pemanasan atau latihan atau ya awalan lah kalau kalian olahraga pasti ada semacam pemanasan seperti itu oke yang akan saya mainkan kali ini adalah tangga nada untuk awalan ya pemula ya A A nanti kita akan mainin sebenarnya A 2 oktak tapi untuk pertama ini kita latihan A dari senar 2 sampai senar 1 dulu A B C D F K K K A nah biar lebih rame saya akan barengin dengan musik disini musiknya saya ambil dari buku paket yamaha violin buku ini memang tidak bisa kalian dapatkan secara bebas ya kalau kalian mau dapatkan buku ini memang harus kursus di yamaha musik tapi bagi kalian yang belum dapetin buku ini ya ikuti aja nih yang saya mainin saya mainin pokoknya ikuti nah itu bisa cuman kalian gak bisa dapetin bukunya atau gak bisa dapetin musiknya puluh gitu ya oke langsung aja ya tangga nada A mayor oke ulangi lagi ulangi nah di vlog ini juga saya gak ada cut 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 ya langsung aja pokoknya tuh wajah mulai A full ya ada di tangan lagi oke nah itu pelatihannya seperti itu enak ya ada musiknya ya jadi gak sepi gitu nah kalau kalian tinggal di Semarang dan ingin kursus di yamaha cari aja yamaha standwood yang ada sayangnya jangan yang gak ada sayangnya ya kalau kalian nonton video ini dan ternyata tinggal di Semarang saya ingin kursus di yamaha inget yamaha standwood jalan Dr. Citor yang 02 itu yang ada sayangnya disitu oke next itu tadi adalah satu oktav dari Senar 2 sampai Senar 1 sekarang kita lanjut ya lanjut ke latihan selanjutnya itu tangga nada A dari Senar 4 A B Cis D E Fis Gis A hanya poke pakai ini boleh pakai ini juga boleh oke siap nah ini adalah latihan yang harus kalian latih terus setiap hari terutama untuk pemula atau yang baru belajar kalau mau lebih bagus itu tadi A nya kalian pakai sama kelingking aja jangan pakai 0 jadi biar lagi terlatih dan nadanya juga gak terjauhan oke saya cari musiknya dulu siap oh siap ya tu dua tu dua tiga yuk tarik atau cepat sedikit ya dari tadi ya boleh masih di bahan ya masih di bahan ini dia muternya tuh sekitar tiga kali putaran cuman kalau sesuai ini kelamaan ya cukup satu putaran aja kalian pahami terus buat yang gak bisa jaga tempo ketika kalian yang tangga dada kalian lebih enak akan ikuti musik ya jadi tempo setiap note nya itu gak lari atau gak kebanyakan atau gak kepanjangan nah sekarang setelah tadi kita main yang tangga dada rendah sama yang tinggi sekarang kita akan latih dari mulai rendah sini digabung ya digabung semua tapi berakhirnya nanti dikelingking karena biar pas aja mungkin musiknya jadi berakhirnya dikelingking kelingkingnya nanti di double ya, kelingking lagi terus baru untur bagi yang udah bisa menggunakan jari 4 silahkan pakai jari 4 jadi gak pakai senar 0 semua ya bagi yang belum bisa jari 4 atau belum terolah mahir ya kasihin 0 aja cuma S61 wajib pakai jari 4 oke siap ya ini kita kayak interaktif aja jadi seolah-olah tuh kalian sama saya tuh hadapan-hadapan yuk lari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Masuk di bahaya. Empat. Oke. Sekarang kita akan tambahin variasi. ya dulu saya pernah bikin konten tentang variasi gesekan kalau kalian pernah nonton itu variasinya saya akan tambahin yang variasi penuh atas-atas penuh bawah-bawah jadi nanti full satu tangga nada kita kasih pola gesekan yang seperti itu oke siap ya pola gesekannya gini penuh atas-atas penuh bawah-bawah ganti nada kalau dulu kayaknya enggak sampai diterapin tetangkan siap 2 2 3 tarik yuk selamat menikmati kalau inginnya ditahan masih keringin masih keringin balik selamat menikmati selamat menikmati oke siap saya dulu juga pernah kasih pola bow yang kayak gini bawah-bawah-bawah penuh-penuh jadi kalian coba terapin lagi di latihan yang tadi langsung aja dan ini biasa cepet ya 2 2 ayo tarik mulai jangan lupa menungnya selamat menikmati 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 Tadi sebenarnya kurang berapa nada Kurang sedikit ya Oke latihan tangga nada itu Kita tadi latihan berapa menit Ya lumayan sekitar 15 menitan ya Sekitar 15 menit lebih Itu aja udah bikin Tangan saya ini agak pegel ya Kirinya ya Kalau kalian latihan tangga nada dengan benar Dengan sesuai Gak asal Misalkan kalian latihan tangga nada Ya Itu gak akan ada efeknya apa-apa Kalau latihan tangga nada Kayak tadi itu lama Terus habis itu pola gesekan Terus setiap gesekannya itu panjang Itu di tangan akan ngefek Akan ngefek lebih Ya pegel juga cuman lebih enak nanti Habis itu main lagu itu lebih enak Tangan kanan juga akan ngerasain manfaatnya Karena Apa ya Huingnya itu lebih lebar Dan Tadi ada juga beberapa pola bow ya Saya kasih dua pola bow Nah Ini Kalau kalian latihan ini Ketika latihan Langsung masuk lagu Sama latihan tangga nada dulu Itu hasilnya beda Yang latihan tangga nada dulu itu Bisa lebih Enak nanti saat main lagu Jadi gak terlalu kaget Baik tangan kiri Atau tangan kanan Ya kalian silahkan aja Ikuti video saya yang tadi Jadi Nonton ini itu sambil Ada biola ya Sambil kalian pegang biola Jadi jangan cuman nonton aja Kalau nonton aja juga Ya gak bisa dipraktekan langsung Kalian harus praktekan langsung Materi-materi yang tadi Terutama materi yang Yang urut kayak gini ya Oke sampai disini aja Semoga kalian paham dengan Tangga nada A mayor Satu oktat Maupun dua oktat ya Dan praktekin Saya akan lanjutin lagi Di konten selanjutnya See you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video